Jika dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Pulau Kalimantan, Provinsi Kalbar menurut dosen FKIV Untan Muhammad Rifat adalah paling banyak memiliki perguruan tinggi swasta. Muhammad Rifat pada Jumat siang 17 Maret 2023 menyebut total ada 76 perguruan tinggi swasta di Kalimantan, 44 diantaranya ada di Kalbar. Kenyataannya menurut Rifat, keberadaan perguruan tinggi itu belum disentuh, didorong, atau diberikan berbagai skema bantuan, apalagi perguruan tinggi swasta yang ada di pedalaman atau perbatasan. Jika saja keberadaan perguruan tinggi swasta tersebut bisa dimanfaatkan pemerintah daerah baik provinsi maupun pemerintah kabupaten-kota di Kalbar, maka dia yakin nilai Indeks Pembangunan Manusia atau IPM akan terdongkrak. Tanya itu perguruan tinggi swasta yang dengan kekhususan keilmuan, kajian atau kompetensinya bisa-bisa saja turut dilibatkan dalam implementasi pembangunan daerah. Nah, di dalam faktanya, fakta yang kita lihat, kita dengar, kita amati, bahwa pemerintahan dikat provinsi ataupun kabupaten-kota belum secara eksplisit memasukkan program-program pembangunan perguruan tinggi. Jadi, di Kalbar ini sebagai contoh itu ada 44 perguruan tinggi swasta. Tetapi yang membina, mengendalikan, merekomendasikan lembaganya ada di Banjarmasin. Sementara di seluruh Kalimantan, kita berlatih paling banyak. Kalimantan ada 76 perguruan tinggi swasta. Kalbar ini ada 44, sisanya terkebar di Kalser, Kaltim, Kaltem, dan Kaltara. Kaltara juga baru satu. Artinya dari sisi jumlah atau kuantitas, di Kalbar ini paling banyak perguruan tinggi swastanya dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Kalimantan lainnya. Nah, itu yang pertama, yang sebagai bahan pertimbangan lah ya. Kemudian yang kedua, bahwa pada kenyataannya, perguruan tinggi swasta ini belum disentuh, belum didorong, belum diberikan, katakanlah berbagai skema bantuan untuk menjalankan perguruan tinggi swasta. Kita lihat misalkan perguruan tinggi swasta yang ada di pedalaman maupun di perbatasan. Kalau kita ingin perbatasan sebagai beranda bukan negara, mestinya perguruan tinggi di perbatasan juga perlu untuk diikutsertakan dalam berbagai kegiatan musrenbang misalnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, adalah kehususan, kehususan keilmuan atau kajian atau kompetensi-kompetensi keilmuan dari setiap perguruan tinggi. Kalau kita mau bagus ke depan, maka intervensi atau mengikutsertakan pemerintah, perguruan maupun kabupaten kota, yaitu dalam hal ikut mewarnai kurikulum perguruan tinggi-perguruan tinggi itu yang disesuaikan dengan program-program pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat maupun di setiap kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Barat. Itulah mungkin cara-cara penting bagi kita untuk mengangkat indeks pembangunan manusia di Kalimantan Barat. Gitu deh. Anwar Pond TV memberi tekan. Terima kasih telah menonton!